Pemersa pasca putusan selah atas eksepsi kasus mantan Rektor Unut Prof. Nyoman Gede Antara Sidang Pembuktian Kasus Dugaan Korupsi Dana Sumbangan Pengembangan Institusi SPI Mahasiswa Seleksi Jalur Mandiri Universitas Sudayana tahun 2018 sampai dengan 2022 Diklar perdana pada selasa 21 November 2023 Di Sidang Pembuktian Pertama di Pengadilan Tipikor dan Pasar JPU Nengah Astawa Agung Gede Li Wisnudiputra Dan kawan-kawan menghadirkan 4 orang saksi Tiga diantaranya Guru Besar atau Profesor di Universitas Sudayana Mereka adalah Profesor Doktor Ana Agung Wiradewilestari Profesor Wikswana sebagai Wakil Rektor II Profesor Niluputu Uyagustini dan Nala Antara Dalam persidangan Kuasa Hukum Terdakwa Hotman Paris dan kawan-kawan Mulai menyeret pihak yang mempunyai peran yang sama dengan Terdakwa Juga pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas SPI 2018-2022 Tiga Guru Besar yang dimaksud adalah Profesor Sudewi menjadi Rektor dari 2018 hingga 2021 Juga Profesor Suyase yang pernah menjadi Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di Unut Saat kasus yang membuat Antara sebagai terdakwa berlangsung Termasuk Profesor Raimayo Temaje yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di Jalur Mandiri pada tahun berikutnya Bahkan kuasa hukum Antara di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Akiudi Beberapa kali menanyakan pada saksi Wiagustini apakah sepengetahuan saksi Profesor Sudewi juga dijadikan tersangka oleh pihak kejaksaan Karena dia sebagai penanggung jawab penerimaan mahasiswa baru kala itu Jaksa sempat membacakan soal latar belakang SPI Jalur Mandiri Saksi menyebut salah satunya soal desas-desus banyaknya calok khususnya pada Jalur Mandiri di Fakultas Kedokteran Hanya saja pembuktian isu calok itu susah dibuktikan Atas dasar itu, pungutan berupa SPI diresmikan Dana SPI diperuntukkan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur unut karena sarana dan prasarananya minim Miase Balipos melaporkan